Hai sama saya anung buat tiga channel yang oke kali ini kembali lagi saya akan memberikan tutorial eh bagaimana caranya kita mengatur atau menyetting video YouTube kita agar muncul di beranda YouTube ya kadang-kadang kita sering upload temen-temen sesudah upload banyak video kita yang tidak kelihatan oleh orang atau video kita tidak banyak yang nonton ya mungkin penyebabnya teman-teman tidak menyetting sebenarnya ada banyak fitur yang ketika teman-teman saya habis upload video ke YouTube banyak harus teman-teman settingnya salah satu yang pentingnya adalah yang akan saya kasih tahu di tutorial kali ini ya sangat mudah teman-teman secara settingnya di sini kita langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome ya teman-teman seharap sudah punya aplikasi Google Chrome Oke jika sudah teman-teman silahkan kita buka bekas Google Chrome Oke bentar nah disini teman-teman silahkan tulis www.youtube.com ya jika sudah langsung masuk saja Oke bentar teman-temannya kita menunggu ini jaringan agak bagus ya Oke jika sudah seperti ini teman-teman kita langsung saja pilih titik tiga yang rb atas ya yang pojok kanan atas itu silahkan penuh scroll-tellan nah ini Oke kita pilih lagi Nah disini ada situs desktop ya silahkan teman-teman centang situ karena kita bukannya lewat digital browser lewat handphone makanya kita centang di situ desktop biar tampilannya seperti di PC atau laptop teman-temannya Oke centang saja disitu Oke menunggu saja sebentar nah jika sudah seperti ini teman-teman silahkan teman-teman klik di foto profile teman-temannya yang ada di pojok kanan atas itu yang pasti teman-teman sudah login ke aku program ya kita klik saja situ Nah disini kita langsung masuk di YouTube studio Oke klik YouTube studionya kita menunggu aja menunggu Oke teman-teman ini sudah muncul ya di tampilan dashboard channel kita ya jadi ini tampilan di YouTube studio kita nah di bagian kanan ini teman-teman ada beberapa menu ya dari atas itu ada video analitik komentar monetisasi musik Nah silahkan teman-teman scroll ke bawah kita cari yang ada tanda pengaturan nah ini teman-teman kalau di info saya bagian bapak ini teman-teman ada di bagian atas nah ini yang ada tanda pengaturan ini silahkan teman-teman klik disitu nah ini sudah muncul teman-teman setelannya itu ada empat ya di atas ada umum channel devaluet upload izin komunitas nah silahkan teman-teman klik di devaluet upload Oke sebentar nah ini teman-teman ya tampilannya sudah muncul ya teman-teman ya ini di sini ada info dasar setelan jutan nah inilah karena teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa pentingnya kita harus menyeting di sini ya di di devaluet upload ini ya jadi di sini mulai judul deskripsi terus visibilitas teh terus ya itu aja tiga ya jadi di sini sangat penting yang teman-teman buat teman-teman ya jadi ketika teman-teman upload video atau mau secara otomatis nanti di atas kan ke video teman-teman seperti apa mau provisional sebelah video teman-teman tentang tutorial maka disitu ada cara dan kaya atau video tentang blog apa-apa ya silahkan teman-teman atur supaya yang di penting yang terpenting teman-teman harus setting di sini juga ya karena ini sangat-sangat penting ya temen-temen ya oke kita lihat bagian atas itu ada judul ya jadi judul ini sesuai dengan tema video teman-teman ya jadi teman-teman kita belajar visi di sini lengkap nah terus dibawah ini deskripsi sama aja ya jadi kita menceritakan sebuah perpantang dari judul video kita di atas jadi harus ada kaitannya antara judul dan deskripsi ya teman-teman ya oke yang ini yang paling penting visibilitas nah disini kita harus pilih publik ya teman-teman ya kalau teman-teman pilih pribadi yang tidak paham berarti video teman-teman tidak bisa dibantu sama orang atau mungkin video teman-teman ketika sudah upload ya yang di luar cuman teman-teman ya mungkin kelayak banyak tidak bisa melihat teman-teman karena teman-teman tidak menyetting di sini ya mungkin karena buru-buru teman-teman kalau nyetting akhirnya video teman-teman bersifat pribadi atau tidak pabrik ya jadi disini kita harus setting pabrik ya karena ini video kita buat tutorial untuk banyak orang untuk manfaat banyak orang makanya kita harus menyetting publik biar video kita tampil di semua eh orang yang menontonnya Nah untuk teks disini teman-teman seperti biasa ya eh sesuai dengan judul video teman-temannya silahkan teman-teman isi sesuai dengan tema video teman-temannya Oke jika sudah teman-teman kita disini klik setel lanjutan nah disini di setel lancang ada lisensi juga ini sangat penting teman-temannya lisensi YouTube standar yang ada kreatif komunis atribus ya sini kita seperti biasa kita lisensi YouTube standar terus bahasa juga teman-teman di sini kena kit saya berada di negara Indonesia maka saya pilih Indonesia kalau teman-teman berada di negara lain ya silahkan teman-teman pilih di negara tersebut ya Oke sini negara Indonesia kontribusi komunitas kalau saya sih disini saya nomaktif ya teman-teman silahkan teman-teman eh mau mengaktifkan komentar atau tidak ya silahkan teman-temannya nah terus disini ada izinkan komentar atau komentar ya izinkan ya jika teman-teman pengen video tentunya tidak mau di komentar orang maka teman-teman silahkan pilih tidak izin dah karena saya disini pilih izinkan maka saya izinkan semua komentar Oke kita geser ke kanan dan disini ada kategori kategori ini seperti tadi saya bilang teman-temannya jika video teman-teman itu tentang tutorial atau tentang apalah maksudnya hobi atau blog atau apa gitu silahkan teman-teman pilih sesuai ini ada banyaklah ada animasi mobil kendaraan musik hewan atau mungkin video tentang cover atau apa yaitu pilih musik kalau olahraga ya olahraga terus perjalanan cara game misalnya teman-teman tentang game mobil legend atau berbagai macam game lah ya di sini teman-teman pilih game kalau menyangkut dengan vlog atau apa pilih orang atau blog terus komedi hiburan berita politik cara dan gaya Nah pernah di sini saya menyakut tutorial maka saya pilih cara dan gaya ya teman-teman ya Oke di sini ada pendidikan sains Oke sini saya pilih cara dan gaya Oke teman-teman ya kita cara dan gaya teman-teman ya Oke terus sertifikasi teks nah ini kita harus pilih tentunya harus pilih salah satu ya bahwa ini ada tulisan buat eh kontini tidak pernah ditanyakan di televisi Amerika Nah kita pilih salah satu yang lihat setia Oke jika sudah ya teman-teman Oke jika sudah semua setting teman-teman dari info dasar sampai selanjutnya sesuai dengan judul dari video teman-temannya eh teman-teman pastiin lagi bahwa teman-teman sudah menyetting di ini ya khususnya yang paling penting adalah di ini ya teman-teman di visibilitasnya ini menyangkut public karena video kita mau ditonton banyak orang atau buat manfaat buat banyak orang makanya eh video kita harus nyetiknya di atau pabrik ya biar video kita banyaknya ditonton sama orang lain kalau teman-teman mau videonya teman-teman tidak mau tonton sama orang atau bersifat pribadi ya silakan teman-teman situ pilih ya tidak pabrik ya oke kita tonton banyak orang ya dan bisa muncul di perangkat YouTube Oke Sekiranya kita upload nanti semoga bisa ditonton banyak orang ya dan bisa muncul di perangkat YouTube Oke Sekiranya kita upload nanti semoga bisa di tonton terima kasih teman-teman tutorial singkat dari saya kurang lebih saya minta maaf jika teman-teman like dengan video ini eh silahkan teman-teman subscribe ya jika tidak suka minta jangan subscribe Oke thank you